lalu memeliharanya di dalam sepanjang kehidupan Salam PKB! Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang menjadi program PKB GT Jemaat Bethlehem Tarakan dalam lomba vokal grup dan juga ada lomba domino boleh kita laksanakan saat ini saya akan mengulang membacakan dua ayat dari pembacaan kita tadi ayat 16 dan 17 Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita dan saya memberikan tema untuk perenungan kita pada saat ini harmoni, harmoni dalam puji-pujian memuliakan Tuhan melalui suara kita iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam kesempatan yang penuh berkat ini kita berkumpul untuk bersama-sama beribadah dalam rangka pembukaan lomba vokal grup dan domino PKBGT ya, sebagaimana tema kita pada saat ini harmoni dalam pujian memuliakan Tuhan melalui suara kita mengingatkan kita akan kekuatan pujian dan bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan melalui bakat dan kemampuan yang dia berikan kepada kita dari pembacaan kita pada saat ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengisi hidup kita dengan perkataan Kristus dan menyampaikan pujian kepada Tuhan dengan berbagai cara termasuk melalui nyanyian bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ada beberapa hal dari ayat 6-17 pembacaan kita tadi yang akan kita renungkan bersama yang pertama kita dipanggil untuk membiarkan perkataan Kristus tinggal dengan segala kekayaannya diantara kita sebelum dari awal ayat 5 ini sebagai manusia baru apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan akhirnya sampai pada ayat 16 dan 17 kita dipanggil untuk membiarkan perkataan Kristus tinggal dengan segala kekayaannya diantara kita bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam konteks lomba vokal grup saat ini kita dipanggil untuk membawa nilai-nilai Kristus dalam setiap penampilan yang kita akan tampilkan setiap lirik yang kita nyanyikan setiap harmoni yang kita ciptakan harus mencerminkan ajaran Kristus dan mengangkat namanya bahwa pujian kita itu untuk Tuhan yang kedua Paulus mengajarkan kita untuk mengajarkan dan menasehati satu sama lain dengan masmur puji-pujian dan nyanyian rohani lomba yang akan kita laksanakan ini bukan hanya sekedar kompetisi tetapi juga tentang berbagai pesan iman untuk saling menguatkan melalui pujian kita ketika kita berdiri di panggung marilah kita ingat bahwa kita tidak hanya bersaing tetapi juga memberdayakan dan menginspirasi satu sama lain yang ketiga segala sesuatu yang kita lakukan harus didalukukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah ini adalah pengingat bahwa setiap penampilan kita setiap usaha yang kita lakukan harus diarahkan untuk memuliakan Tuhan dan mengungkapkan rasa syukur kita pujian kita harus menjadi ungkapan syukur yang tulus kepada Tuhan bukan hanya sekedar prestasi semata karena itu cara khusus bagi kaum Bapak kalau kita mau berlomba saat ini ada dua lomba lomba vokal grup dan lomba domino dalam lomba vokal grup ini bagaimana kita mengekspresikan suara-suara kita yang indah dipakai untuk memuji Tuhan saya melihat hanya ada empat pesertanya dan tentu empat peserta ini sudah mempersiapkan diri dengan baik sedangkan PKB mempersiapkan pujian itu mempersiapkan pujian itu dengan baik untuk memuji Tuhan kalau kita berlomba kita begitu antusias mempersiapkan diri dengan baik supaya kita dapat menyanyi dengan baik maka saya mau katakan demikian pun ketika kita dalam ibadah-ibadah sungguh luar biasa ketika ibadah-ibadah dan kita mempersiapkannya dengan baik dan kita juga menyanyi dengan talenta-talenta yang ada pada kita ya biasa ya itu kudu kampung biasa ke menanik kami maibadah di susit biasa ya itu tau pantan patah maswarannya tau biasa ya itu biasa ma'aswara dua ma'aswara dua ya itu biasa ma'aswara tiga ma'atenur ma'atenur ma'abas dan sesuatu yang tidak dilatih tetapi juga kita menikmatinya karena itu berpadu dengan baik karena itu begitu pentingnya untuk mempersiapkan pujian kita kepada Tuhan dan kalau kita berlomba untuk pujian untuk Tuhan terlebih ketika kita dalam ibadah-ibadah pujian kita kepada Tuhan ternyata harus dipersiapkan dengan baik supaya kita memuji Tuhan dengan baik kalau untuk lomba kita antusias latihan begitu pun ketika kita mengisi ibadah-ibadah entah ibadah hari minggu entah ibadah syukur entah ibadah kedukaan dan lain sebagainya bahwa begitu pentingnya persiapan begitu pentingnya untuk latihan supaya kita berlatih dengan baik dan kita mengenal potensi kita masing-masing oh ternyata ya aku lajora ya paling tenor selama ya jubang mau ibas dia mau paling nyambung jadi dalam hal ini kita belajar untuk mengenal diri kita dan juga mengenal sesama kita oh ternyata potensinya sungguh luar biasa untuk menyanyi di sopran sungguh luar biasa kalau dia bas tenor alto dan ini ketika kita memadukan itu maka luar biasa Tuhan dimuliakan dan mari memulai lomba vokal grup ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan semangat untuk memuliakan Tuhan semoga setiap pemanampilan kita menjadi bentuk pujian yang diterima oleh Tuhan dan memberkati setiap pendengar budak ibu-ibu lah sampai nonton di bapak-bapak supaya mereka lagu-lagu wajibnya itu kalau saya mendengarkan luar biasa yang menani PKB ku turun domi pastori menani duka mui nah kawan mau PKB nami tandai duka bu pendeta aku ada mungkin pendengar jadi aku tandai jadi mengapa saya menyanyi karena memang lagunya sungguh dinikmati untuk memuji Tuhan walaupun mungkin lagunya tidak susah untuk hubungan kita dengan Tuhan melalui pujian itu yang kedua lomba domino jangan katakan bahwa dalam lomba domino ini tidak ada hal yang kita bisa petik dari dalamnya apalagi main tim ya kira-kira bapak-bapak apa itu bisa mipela da'i kema'cikiko mi bukan perorangan bukan yang perorangan ini kan pasang-pasangannya apa kerjasama yang baik kalau tidak ada kerjasama yang baik apalagi si kode menurut bapak-bapak bagaimana kalau berkode-kodean itu dalam sebuah lomba kalau kita manusia baru dalam pembacaan kita jangan itu dilakukan toh bermain jangan curang kalau kita melakukan sebuah lomba tanpa membuat kecurangan itu juga untuk kemuliaan Tuhan bapak-bapak ibu-ibu harus ada kerjasama yang baik jangan membuat kecurangan di dalam permainan tapi yang kutiri makdomino itu bapak-bapak itu siapa melaksanakan kecurangan itu apalagi si peto-tomo sungguh luar biasa juga kita menghibur dan juga ini pikiran kita jangan saya biasa bingung saya juga biasa main cekik tetapi saya tidak bisa membaca kalau yang ada di teman saya ini seperti ini tetapi banyak yang bisa kok tahu oh kartu di teman saya seperti ini di lawan saya seperti ini dan luar biasa tentu kita mengatakan bahwa Tuhan memberikan pikiran kita untuk berpikir tetapi bukan untuk mencurangi teman kita atau lawan kita tetapi kita melakukan ini ada hal yang kita petik dari dalam setiap lomba ini adalah kebersamaan kita ada hal yang setiap lomba ini atau kalau tidak seperti ini seperti ini baik-baikhin harus harus dari pkb yang mungkin aktif ya aktif kegiatan kelist kita bertanya anda sama ada Dengan harapan bahwa kita semua hadir untuk memuliakan Tuhan dan sekaligus saling mengenal satu dengan yang lain, membangun persekutuan bersama sehingga di dalamnya menama Tuhan yang senantiasa dipuji, dimuliakan. Karena itu, mari kita memberikan yang terbaik bukan hanya untuk meraih kebenangan, tetapi untuk memberikan pujian yang layak bagi Tuhan. Tetapi ketika kita mau mengatakan bahwa dari hati kita saya mau ke sana untuk memuji Tuhan, menampilkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka yakin bahwa kita akan menyanyi dengan baik. Karena pujian kita untuk Tuhan, kita mempersiapkan diri kita dengan baik bahwa saya mau mengikuti lomba tetapi pujian saya untuk Tuhan. Saya mau memuji Tuhan melalui lomba vokal book. Selamat mengikuti lomba dan semoga Tuhan memberkati setiap usaha dan penampilan kita. Amin.